Kali ini starting dari arah bawah, holy moly, dan wuh, tim Torak, Lozi dikirim satu ke arah Lumber Mill, buat make sure, apakah ada orang di Lumber Mill dan kita bisa lihat gimana Onyx juga sepertinya akan menyisakan satu orang untuk stay di sentral Bung Skyla. Yes, atau gak nyampe, kayaknya lebih gak nyampe ya. Tapi kalau kita lihat kali ini tembakan juga udah mulai terdengar, kibanya juga udah gak dengar ada tembakan disana, mau make sure dari kejauhan, fight yang terjadi disini, tapi udah ada satu first blood disana, RRQ berhasil dapetin satu, Abai disana, udah berhasil confirm si Peter juga, udah cukup sekarat aja semen. Waduh, dudes, tinggal dudes, tinggal dudes nih, dengan dua land gun, hati-hati, agak berbahaya kondisinya walaupun Peter sekarat, tapi Peter masih punya posibilitas untuk nge-punish RRQ Kazoo, dimana kita lihat juga Legalot pun sudah ternak down, bakal di ending oleh seorang One More, dan ini dia, ada momentum-momentum yang juga ngeri-ngeri sedap, Kiba lagi, lagi sneaky-snicky menuju ke arah sentral area atas, Abai berhasil hidupin Razor, dan juga demikian dengan si Triple G berhasil hidupin kembali membernya, akan dihajar harusnya anak-anak dari RRQ, si Triple G coba menyisir area atasnya, dan sudah teridentifikasi kalau di atas kayaknya udah gak banyak layer dari RRQ, tapi dudes show himself, dan ini malah menjadi bahaya banget buat dudes, oke dudes dapet satu, tapi dudes bakal dapet double angle pick, dari arah si Triple G membuat dudes harus knockdown begitu saja, masih ada satu orang Abai, mencoba memberikan friend, dapet tuaran sekaligus limit disana dan juga Kiba, dengan PS90 ada satu lagi bakal cepat langsung tembak seluruh bergantinya, harus dia pilihnya dua sekaligus, ini dia Lionel Abai, pendalaman RRQ Kadu, that's how you do it, that's what Abai capable of doing, dan itu adalah Abai yang kita kenal, itu adalah Abai yang memang menunjukkan, bagaimana caranya menggunakan P90 di early game, dengan jarak semaksimal itu, PS90 lo gak perlu reload, bisa dapetin dua, dan Abai berhasil untuk hidupin satu player lagi, itu dia, itu dia insane banget teman-teman, tapi Razor, sebenarnya Razor, oke ini di jarak segini Razor, Razor denger ada mobil, berarti Razor sudah punya asumsi ada yang datang ke situ, dan itu adalah si Triple G, untuk hidupin temannya lagi, ya dan thanks to Kiba, walaupun lo kenalkan dudes, tapi di momen yang bersamaan, lo dapetin orang paling penting, dari si Triple G, ini dia, Champion Move, Champion Move dari Burram United, oh Champion Move, gerak ke crossroad, kapan lagi lo liat Burram United gerak ke crossroad, kapan mereka tau nih, iya dia tau, tim yang lagi ngebaik-baik aja, adalah tim Todak, yang memang todak geraknya ke crossroad, yes, exactly, wow mereka farming santai ini Pak lebih tepat ya, ini mereka lagi grinding, kalau main MMO RPG gitu ya, dia lagi lawan momen-momen yang paling kecil-kecil, yang depan base, depan base, yang terlalu jauh kan, yang gak agresif kan kalau kita lewat, mereka lagi lawannya kayak gitu, oh my God, dan beneran United, setidaknya udah mengantungi 4 poin eliminasi, dan oh wow, di sisi lain, gue gak tau itu Volki dapetin cost Q di mana, tapi, yang pasti berarti, cost Q, berarti sisa satu orang aja dari si Triple G nya, setelah tadi dia dihidupkan gitu ya, wah, tapi tadi gue, gue pengen banget ngeliat, gimana reaksi seorang Abai di player camp sih, men, itu gila loh, itu gila banget sih, kayak, dadar-dadar di atas dapet 2, di bawah dapet 1, muncul lagi, dapet lagi 1, 4 sama Abai sendirian, dan dia gak buru-buru ke trigger buat nge-reload gitu ya kan, dan ini dia, hancuran, untuk tim Todak yang memang tidak bisa dipungkiri lagi, sulit memang, harus gue akuin, tim Todak ini adalah tim yang lagi sangat tidak baik-baik saja, dari hari pertama, dari hari kedua, seluruh drop zone mereka, itu kayak, bener-bener jalan buntu, lu kelar dari early fight di drop zone lu sendiri, mau kaburnya pun udah ada yang jangkin, dan ini dia hit list, untuk si Triple G, agak-agak berbahaya, dan Dut sudah ada di depan, sudah dalam posisinya, langsung coba gunakan A1-2-4, kena, kena tuh, kena, langsung aja, kejar sama Lionel Abai, Lionel Abai, Brazil dapetin 1, critical damage, tapi Dut, oh my God, kecolongan sedikit, agak berbahaya, tapi masih ada Abai, tenang saja, coba revive dulu sejenak, dan ini, menjadi, 6 poin eliminasi, dan cost Q, harus hilang juga tadi, si Sawan Moraja sekarang, dan dia punya 800 poin Pak, ya, kadang gue juga, agak sebelah, antara persaingan dari, si Triple G, dan RRQ ini juga, gak ada abisnya gitu, kalau kita ngomongin di sentral, RRQ juga, walaupun udah dapetin keuntungan di sana, mereka juga masih, bakal coba untuk ngejar, teman-teman dari si Triple G nya, sampai mereka lupa, zona itu nanti bakal ending di mana, dan, pada akhirnya penumpukan terjadi, mereka susah untuk masuk ya, tapi harapan gue di game kali ini, jangan sampai seperti itu, betul, jangan sampai seperti itu, sambil kita lihat, di angle yang selanjutnya, lagi pecah perang, dari tim Flash sama GV Esports, Onyco Limbus datang, menggunakan portal go nya, langsung dapetin, 1, 2, player 3, bahkan dari tim Flash di sana, kerja, sama yang lumayan, luar biasa dari Onyco Limbus, walaupun sekarang, ini masih, bola panasnya ada di GV, GV, harus hilangkan satu persatu, membernya di sana, udah bakal dicicipi, satu persatu, sama anak-anak Onyco Limbus, satu-dua orang, bakal coba staking, ke arah belakang, dari GV Esports, bakal diajar, abis kibah dapet satu orang, Orgus, bakal ditembak lagi, coba guna ke portal go lagi, protetai bakal dikejar, dibalik tembak, bakal coba langsung tembak, jump jet, begini saja, Gardu dapet satu, bagus sekali, permainan Onyco Limbus, dan minim banget mistake, tapi tinggal gimana caranya mereka, gak overwhelming, itu dia, oke, chicken, ya, ya, chicken dance, suuuu, 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 dari seorang kaiba di sana, iyo, 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 dan kogar, adalah arahan terakhir, nah ini maksud gue apa, sebuah kondisi yang kayak gini, GV-nya di bantai, GV-nya kandas, berarti sekarang tinggal, Buriram United, nice banget, GV Sports kandas, di peringkat ke sebelas, yang gak nice ini sebenarnya, dari, teman-teman, toratnya, biasanya mereka, kalau udah ngeliat ada musuh di depannya, udah dapet mentaliti kayak gini, mereka bakal ngehajar terus, tapi please jangan ke Brazilia rumah tujuh dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ada kaiba di sana tuh, dan ini gue yakin hit listnya ini, jadi agak salah paham, percayalah ini hit list salah paham nih, karena, ini harusnya hit list dari RRQ, menuju ke arah, sisa player dari, si Triple G, asumsi RRQ tadi, kelar dapet di jembatan kuning, Lumber Mill, sisanya tuh larinya ke arah 4G, ya kan, makanya dia hit listin, tapi ternyata larinya ke sentral, dan membuat si Triple G masih hidup 4 orang pak, benar, ah, dan kalau kita lihat kali ini, Gartholnya udah nempetin juga ke arah seorang Shin, Shin harusnya sisanya sendiri ya, iya, iya, tadi lumayan rontok pak, sama anak-anak dari GV, dan di waktu yang bersamaan kan Onik datang tuh, natakin ya, iya, 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 dan ya semoga kamu bergerak menuju ke arah, arah RRQ, arah RRQ, dan memberikan poin kamu terhadap arah RRQ, tapi ini gue yakin harusnya RRQ punya, punya pemikiran yang cukup matang, dan dia notice gitu, ini kalau si Triple G, gak mungkin disitu geraknya, unusual banget si Triple G geraknya disitu, ini pasti bukan si Triple G nih hit listnya, iya kan, gitu, ini RRQ udah mode cuek ya, iya, RRQ mode cuek, mode ngeburu-buru orang di pinggir-pinggir zona, kalau misalkan RRQ lagi gak mode cuek kan, mereka gak bakal mau lewat gitu tuh, ini artinya RRQ udah pake SPDI, oh wow, bakal ada aksi lagi ternyata, ke RRQ, silahkan sengah darahnya bahaya banget disini, tapi masih ada Foggy dengan SG2, oh, dua pick off yang ngeri banget, itu barusan tapi jump cut, jadi korban, gardu, harusnya bakal segera di cover saat lagi oleh Kapten Gare, dan juga Kiba, bakal dapet satu, karena tentu saja, player dari Atacal Round kena, 1, 2, 4, menjadi winning condition untuk Onyko Limpus, Tatakin lagi, Gare dapet satu, dua, tiga, itu dia, Onyko Limpus dengan Joel, welcome back Joel, welcome back Joel, that's what I mean, kadang lu gak butuh, satu tim lu menjadi satu tim yang paling kuat, kadang lu hanya membutuhkan POV yang lain, dari orang yang memiliki hal tersebut, dan kali ini, RRQ, juga coba untuk bergerak ke arah sebelah kanan, menyisiri bagian sisi dari zona, dan Legalot coba untuk membawa lawannya, ini bagus banget sih, ini bagus banget, membuat orang-orang dari ini, komit ke arah dia dulu, ya itu udah ke distrik banget, Legalot tinggal buka Gluol, oke, Gluol udah dibuka, tapi udah knockdown, ini tinggal gimana temen-temen yang, yang seks di sebelah kiri, tapi saya tidak terlalu mulus, sabaya sama robot Razor aja, ayo apa yang akan segera dilakukan oleh RRQ Kazoo, RRQ Kazoo sayang banget, kecolongan, semua effort yang dilakukan, RRQ Kazoo lumayan fatal, dan faktab disini bisa gue katakan, dan ini dia, agak-agak mengerikan, untuk RRQ Kazoo kandas, begitu saja di tangan, P.E.Sports, karena there is no way you survive, RRQ Kazoo, oh my God, oh my God, dan CGGG is still alive by the way, not a good move, not a good decision, by the way, kalau ngomongin decision, debatable, tapi eksekusinya, gak debatable, udah bagus banget, tapi yang gue bingung, lama banget yang lainnya naik ke atas, yang tiga stack ini, oke lah, Legalot-nya, pasang blue-nya lama, tapi yang lainnya juga kok lama banget di atas, kan kita gak ngeliat, kita cuma ngeliat POV-nya, si Peter-nya aja, bener-bener, cuma ngeliat dari minimap, kok gak dapet-dapet nih, momentum gitu, nge-pick gitu, di saat, dua orang dari P.E.Sports, itu udah ke Legalot, gitu kan, oke, sambil kita liat gimana, Buriram United juga memburu, do selanjutnya disini, ada, dari, Indostars, sisa dua player aja, sayang banget Indostars, dia ke drag ke arah atas, membuat Indostars jadi reskandas, dan Buriram United sekarang lagi mode, pengen juara temen-temen, wow, wow, ini, udah lumayan, mengerikan, dan gue, udah mulai kehabisan kata-kata untuk Buriram United, karena, Buriram United yang lagi mode pengen juara kayak gini, kayaknya, bahkan tiga tim aja, belum tentu bisa, nge-shutdown Buriram United, bisa tapi di early game ya, bisa di early game aja, kalau udah lagi gini, Genesis Dogma, iya, kalau lagi gini agak susah pak, agak susah ya, dia udah dapet kempon, pastinya soalnya ya kan, dan sekarang, River Threat, akan berhadapan dengan P.E.Sports, agak, compang-camping P.E.Sports sebenarnya, tapi, masih ada kesempatan, River Threat, coba baloncer lagi diamond, dapet satu orang, dan ini merupakan kesempatan emas, untuk River Threat, kehidup kembali, dan untungan Emeless, masih bisa kontak balik, dan mendapatkan Don't Cry disana, ini dia, sisanya dua, lari ke arah pulau kecil, tapi itu harusnya, bakal dikejar juga ada portal, go, langsung dimajuin, dua orang udah staking, coba di Arab, dari seorang Nero, gak banyak yang bisa Nero lakukan, bahkan satunya lagi aja, mau coba ngedrag ke arah, jalan kecil di depan sana, tapi tentu saja, ini bakal dieksekusi abis oleh River Threat, ini dia, Vice Enter jadi, dan oh my God, salah satu tim yang harusnya, menjadi ancaman untuk Burira United, yang masih bisa membelikan, lawanan yang cukup kuat, harusnya seorang, Torat disana, harus terpikop satu persatu, bukan kabar baik nampaknya, tapi Wasana, seperti biasa, masih sangat efektif, menjadi, satu player yang sangat luar biasa, untuk Burira United, what a miracle guy he is, Wasana sih, gua, apa ya men, Speedless ya, Speedless bro, Speedless, jadi orang belakangnya tuh, udah indah banget, iya, 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 dan sekarang kita lihat apakah, dari Oneko Limbus, pergerakannya bakal cukup indah, karena kita lihat, si Triple G kehilangan, setengah darahnya, dua playernya, Peter dan juga Choskyu disana, Choskyu bakal coba diburu terus, oh my God, berpaya bat sini untuk Choskyu, keluar zona dulu dikit, tapi Gardu berhasil dapetin on more, on fire, menukar seorang kapten negara, Gardu, langsung dengan begitanya, kibar, nice banget, kibar yang tua, sisa satu lagi sebenarnya, dari si Triple G, si Triple G, harus kandas, harusnya sesaat lagi, sound fire aja, ada Joel disana, cop langsung bidik, sekali lagi, sekali lagi, dan tentu saja, Oneko Limbus, 15 poin eliminasi, exactly, exactly, 15 poin eliminasi, tapi perjalanan mereka, gak bakal gampang, karena dari atas, Tim Flash udah ngujanin, mereka menggunakan, RGS dan juga beberapa peluru, yang memang, sudah dilontarkan, ke arah pertahanan, dari Oneko Limbus, dan Oneko Limbus, gue rasa empat besar, udah menjadi, satu hal yang, bakal mereka dapatkan, untuk di game kali ini, karena, there is no way out gitu ya, ya, there is no way out, lo mau ke kanan, team Flash gitu ya kan, ke kiri, di atasnya persis, ya, Brum United, ini dia, Brum United, sepertinya, prediksi kita, benar-benar, masih, masih mulus-mulus aja, masih on track, masih on track, dan yang, mengerikan ini, Brum United, Brum United bisa portal go, tapi ternyata, malah inisiatif dari team Flash, menurut gue, gak terlalu bagus, dia, inisiatif portal go ke Brum United, dibalas nih menurut gue ini, ini bisa dibalas nih, Brum United tinggal jaga fokus, make sure dulu, iya ada yang lagi, coba portal go, coba staking langsung, full 4, dan ini bisa jadi sandwich, untuk Brum United, karena di sebelah kiri, itu udah ada reverse red, reverse red, bakal coba, di zoning abis, menggunakan, sebuah corrosion grenade, lo liat, makro dari Brum United, ketika mereka udah nguasain high ground, pembagian posisinya, untuk at least, mengusir, kedua sisi yang ada, ngebuat justru, dua-duanya mundur, lo bisa liat, gimana corrosion grenade, yang dipakai terlebih dahulu, membuat lawannya, mengurunkan diri, untuk maju ke arah depan, tapi Wasana kali ini, masih dengan duetnya, yang berada di daerah depan kali ini, tim Flash pun sudah tumbang satu player, Juna mendapatkan satu player lainnya, tapi Wasana dari belakang, masih menjadi satu orang yang sangat menyebalkan, ditambah seorang Shin yang sudah tersisa sendirian, dan that's it, tim Flash is no more, 19 poin eliminasi, untuk Brum United, wow, 19 poin eliminasi teman-teman, dan ini masih ada sekitar 4 orang lagi, dari reverse red, oke, so, kalau dia gak dapetin 4 orangnya, itu aja, dapet 2 udah 21, 21 tambah, berapa lo hitung sendiri, ini dia dapet 30 poin, berarti kurang lebih nih, di game kali ini, dan sekarang, lo bisa liat, sudah ada badai Flash freeze, dari arah reverse red, tapi Juna udah di posisi yang bagus banget, gue liat Juna di posisi yang bagus banget, ini bakal bisa jadi potensi mass, untuk teman-teman Brum United, mendapatkan buyah di game kali ini, sementara Diamond, mulai kehabisan ide, gimana cara handle situasi kayak gini, di belakangnya bakal di stacking dual, satu orang yang paling jauh dari reverse red, di stacking 2 sama Buriram United, Seming, udah disergap, Seming udah pasti ke distrek, nameless ke distrek, bakal di ambisin sama Buriram United, and this is it, gue gak perlu baca panjang-panjang lagi, ini udah pasti bakal menjadi buyah, untuk Buriram United, The Real Team Nasebet Bumi Bro, Buriram United, memang ngomongin, scene free fire di dunia, gak bakal lengkap tanpa mereka, itu adalah quotes yang paling jelas, dan quotes tersebut valid, sampai saat ini kita nge-cast, karena tanpa Buriram United, kayaknya gak bakal ada, tim yang bisa menunjukkan, bahwa ada tim, yang memiliki makro sekuat mereka, gimana cara mereka meng-handle, 2 tim sekaligus, ini juga bagus banget, tadi Buriram United udah mau commit, ke arah tim flash, ke arah kanan, flashnya mundur ke belakang, tiba-tiba ada upaya dari, reverse red yang udah ngeliat, oh ini udah bakal pecah, mereka tarik ke belakang lagi, pakai portal go nya, ngebagi 2, corrosion grenade selalu menjadi andalan, dari Buriram United, ketika mereka sedang melakukan defense stance, mereka bakal pasang corrosion grenade nya, biar yang maju nantinya, itu gak bisa, meng-cover dirinya lagi, jadi setidaknya harus berpikir 2 kali, kalau lu gak punya Tatsuya, lu bakal mikir gimana caranya, maju ke depan dong, ya kecuali lu punya Tatsuya, lu bakal terobos corrosion grenade ya gitu, benar 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 benar, waduh duuh, ini however, sebenarnya, gue udah happy banget, sebenarnya ngeliat, permainan tim Indo, awalnya, awalnya, tapi, PR dari tim Indo, kembali lagi memang, gimana caranya survive ke light game, karena ketika lu gak benar-benar menuntaskan, lawan lu di early game, lu punya combat di early game, orang-orang tersebut tersisa, itu malah menjadi, mimpi buruk, dan menghambat lu menunjukkan light game pak, itu ya, sebenarnya ya, abai, kalau misalkan dia gak harus reload tuh, ya emang sih ya, kita ngomongin, trogon ini kan reloadnya lama ya pak ya, ya nerf lagi ya kan, ya kena nerf lagi, itu tadi kalau abai, benar-benar masih ada satu peluru lagi, itu udah, kenok 2 tuh pak, kenok 2, kenok 2, selesai sih menurut gue, ya kalau buat ngadepin, dua orang dari P, apalagi kepisah jauh kayak gitu, masih bisa buat seorang abai gue rasa, masih bisa, tapi kayaknya momen abai sih, udah di momen tadi sentral aja tuh, iya, dan temen-temen yang lain, terlalu cepet untuk knockdown juga sih, ya ya ya, itu sih, itu sih yang menjadi kuncian kayak, kita harus ingat juga, Rarq kan 4 orang gitu ya kan, harus benar-benar bisa saling diandalkan gitu, benar, dan gue gak ngeliat kayak, abai ex dudes nya di hari ini, gak kayak kemarin gitu, benar 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 benar, abai ex dudes hari kemarin tuh, real banget keliatan gitu ya kan, bahkan Razor juga real banget kemarin, keliatan gitu, tapi di hari ini pun, ada mistake dari Legalot, itu gak kayak hari pertama, yang mana mistake dari Legalot, masih tetap bisa ditutupin, sama sisa player nya gitu ya, ya tadi gue gak ini juga ya, gak benar-benar ngeliat kenapa Legalot, selama itu pasang global ya gitu, karena ada jeda kan, gak langsung dia nyentuh tanah, kan ada memang truk, begitu dulu dar-dar, bisa kan global, tadi ada jeda lumayan cukup panjang juga gitu, ya, ya ya ya, ini dia, apapun itu hasilnya, tetap kita lumayan seneng, karena, at least, Onyco Olympus, mendapatkan performa mereka yang cukup baik, di game kali ini, betul, betul, walaupun tidak untuk Tora, tidak untuk Indostars, lumayan untuk RRQ, lumayan untuk RRQ, dan juga Onyco Olympus, mungkin dari detik ini, kita udah boleh, mengubah mindset kita, dari juara untuk lolos aja kali ya, iya, iya gak sih, iyalah, iyalah, soalnya dua game pak, ini buaya dua kali, Bu RRM ya, ya kan gue bilang, at least untuk hari ini, Bu RRM ya, kita akan menggunakan skenario yang sama, untuk enam game, itu minimal, tapi mereka bisa melakukan delapan game, walaupun, sebenarnya, di game purgatory kali ini, ada yang di, ada yang dimodify sama dia, dia gak straight datang ke, arah Brazilia, harus ya, tadi di momen yang Onyx, bantai-bantai, si, JV, ya kan, sama team Flash, itu momennya Bu RRM United, tapi Bu RRM United naik ke arah atas kan, ke arah crossroad pak, itu semata-mata juga kan, zona kedua udah keluar ya, terus gue ngeliat ada, penggunaan Trogon, dua Trogon, eh sorry, dua, dari, si Wasana, ya Wasana, dan juga seorang Moshi, dia udah nge-scan juga, ke bagian atasnya, itu langsung, jadi pas udah keluar, mereka baca, zonanya, pake dinocularnya, mereka pake di dua titik sekaligus, dan itu titik dimana, Bu RRM United memang, menggunakan untuk checkpoint, yang artinya, mereka nahan dulu, sampe bener-bener udah zona kecil, dipake infoboxnya, langsung mereka move ke daerah atas, ya ini sih, yang seorang Moshi, yang seorang Moshi,